Oke people with the spirit of learning, jadi yang pertama adalah kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu beberapa tools yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah projek website yang begitu modern untuk digunakan sebagai ujian online. Nah disini, karena kita akan menggunakan PXP, jadi kalian perlu mendownload dan menginstall PXT terlebih dahulu pada komputer kalian. Kalau sudah berhasil terinstall, kalian bisa buka terminal atau command prompt, kalian ketik PXP version, dan disini saya menggunakan PXP versi 8.3 seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita membutuhkan sebuah komposer, jadi komposer ini adalah sebuah PXP dependency manager, jadi nanti ke depannya kalau kita ingin install Ravel, install Spety, install package PHP lainnya, itu kita nggak perlu download secara manual, kita tinggal menggunakan komposer, misalnya komposer install apa, kayak gitu. Nah disini saya sudah download dan sudah install, versi yang digunakan adalah versi 2.7.1 seperti ini. Oke, jadi karena kita akan menggunakan framework, tentunya nanti ke depannya kita membutuhkan package lainnya, seperti itu. Jadi kalian coba download terlebih dahulu, lalu install komposer pada device kalian, entah itu menggunakan Macbook atau Windows dan juga sebagainya. Oke, dan selanjutnya disini saya menggunakan Mumpy sebagai untuk mengatur server lokal saya. Jadi di Mumpy ini nanti ada MySQL, terus juga untuk terhubung dengan database, karena nanti proyek kita kan memiliki beberapa data yang kita simpan pada database, seperti data guru, data murid, lalu data kelas, data ujian, dan juga sebagainya. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian boleh menggunakan Mumpy atau menggunakan SampiP. Biasanya pengguna Windows menggunakan SampiP seperti ini. Oke, jadi nanti proyeknya akan kita jalankan pada server lokal kita menggunakan kedua software ini. Dan selanjutnya, saya memilih DBiver sebagai database management pada proyek Laravel. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang lain juga boleh seperti MySQL Workbench atau TablePlus atau apapun itu. Alasan utama kenapa saya menggunakan DBiver yang pertama adalah gratis, terus juga DBiver tersedia untuk beberapa sistem operasi ya, seperti Windows, macOS, dan juga Linux. Dan di dalamnya, di DBiver itu setelah kita bikin database dan memiliki banyak table yang memiliki relationships, Nah, kita bisa melihat secara visual seperti ini. Jadi memang ini sangat memudahkan saya untuk melihat gambaran kira-kira table ini dia relasinya kepada table yang mana, seperti itu. Jadi saya sudah cukup lama menggunakan DBiver ya, mungkin lebih dari setahun. Nah, buat teman-teman mungkin bisa cobain juga menggunakan DBiver seperti ini. Selanjutnya, di sini ada software yang sudah saya pakai lebih dari 3 tahun, yaitu adalah WimCycle. WimCycle ini digunakan oleh desainer maupun developer untuk membuat sebuah project collaboration. Jadi misalnya dimulai dari project brief, terus ada user flow, nanti juga bikin ERD, bikin flowchart, seperti itu menggunakan WimCycle ya. Tapi nanti di kelas ini kita sudah disediakan ERD dan juga user flow yang dibuat menggunakan WimCycle, sehingga nanti kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Nah, seperti ini. Oke, jadi lebih menarik ya. Dan WimCycle ini gratis, jadi kalian bisa cobain, sehingga nantinya proses kolaborasi antara desainer, developer, terus juga programmer, terus digital marketer, itu bisa di dalam satu software seperti ini. Oke, menggunakan WimCycle. Dan selanjutnya, karena di kelas ini kita full-moding ya, like literally full-moding, saya memilih Visual Studio Code sebagai text editor kita. Jadi yang pertama, ini gratis, terus tersedia di beberapa sistem operasi. Dan enaknya, di sini kita bukan cuma coding doang, kita juga bisa debugging, kita bisa code versioning. Karena si Visual Studio Code ini dimiliki oleh Microsoft ya, dan Microsoft baru saja membeli GitHub, sehingga proses dari GitHub ke Visual Studio Code itu lebih enak lagi. Dan di VS Code juga menyediakan beberapa extension yang bisa kita gunakan, sehingga proses coding menjadi lebih produktif lagi, seperti itu. Jadi kalian bisa coba download dulu sesuai dengan sistem operasi kalian. Di sini saya menggunakan macOS ya, yang universal seperti ini. Dan selanjutnya, kita akan menggunakan framework PHP yang sangat populer, ya dari 5 tahun ke belakang sampai saat ini, yaitu adalah Laravel. Jadi di sini kita akan menggunakan Laravel agar bisa mempercepat dan juga mempermudah proses development pada proyek kita. Jadi proyek yang kita bangun itu cukup kompleks ya, nggak sederhana, banyak relasinya, banyak kondisinya, terus juga banyaklah data yang akan kita simpan. Nah, oleh karena itu saya mempercayakan Laravel sebagai tool utama kita untuk membuat proyek ujian online ini. Jadi dokumentasinya juga sudah cukup lengkap ya. Terlebih lagi nanti, kita akan menggunakan yang namanya adalah Laravel Bridge. Jadi Laravel Bridge ini seperti paket tambahan lah di dalam framework Laravel yang bisa kita gunakan untuk membuat fitur login, registrasi, dan juga sebagainya. Sehingga kita tidak perlu membuatnya dari awal. Ini akan mempercepat proses development kita, terutama ketika kita akan memiliki lebih banyak user seperti user guru, manager, karyawan, maupun students. Seperti itu. Jadi kita akan menggunakan Laravel. Dan di sini kita akan membutuhkan Laravel Spaty ya. Jadi Spaty ini sebuah paket tambahan yang akan kita install nanti menggunakan Composer. Jadi paket ini dibuat oleh para developer untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah website yang memiliki sebuah role. Atau lebih dari satu role. Contohnya pada DBiver, saya bisa tunjukin bahwa di proyek ujian online ini, nanti kita akan membuat beberapa role seperti teacher dan juga student. Oke, dan teacher dan student itu akan kita assign, akan kita berikan role tersebut kepada beberapa user di sini. Oke, jadi di sini ada, kalau role id-nya 2 berarti dia student, kalau role id-nya 1 berarti dia teacher. Seperti ini. Nah, biasanya kita bisa bikin sendiri dari awal. Cuma saat ini, sudah banyak sekali proyek besar yang menggunakan Spaty. Sehingga kita juga perlu belajar bagaimana menggunakan Spaty, agar nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan developer lainnya. Seperti itu. Jadi nanti akan kita gunakan satu persatu, sehingga dapat meningkatkan security juga pada website kita. Nah, misalnya si student nanti nggak bisa dia bikin kelas, dia cuma bisa ikut kelas terus menjalankan beberapa tes seperti itu. Jadi yang bisa bikin tes atau kelas adalah guru doang seperti itu ya. Nah, ini sudah cukup lengkap dokumentasinya, nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Dan yang paling terakhir adalah Tailwind CSS. Jadi sebenarnya frontend saya juga sudah menyediakan template HTML yang dibangun menggunakan Tailwind. Sehingga ke depannya, kalau kalian sudah paham Tailwind dan kalian ingin memodifikasi hasil desainnya, itu boleh ya. Jadi kebetulan juga dibangunnya menggunakan Tailwind, tinggal di-edit saja. Karena kan Tailwind ini kan utility-based ya. Mungkin kalian ingin ganti warna, atau ganti shadow, atau ganti layout. Nanti bisa menggunakan Tailwind pada desain dan juga template HTML yang sudah kami sediakan di kelas ini. Alright. Terima kasih telah menonton! Oke, People with the Spirit of Learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, People with the Spirit of Learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih telah menonton!